Bang, ini berapa harganya? Kurang lebih? Tadi 3,5 juta aja kaget, apalagi ini. Berapa ini? Coba-coba. 82 juta. Astagfirullahaladzim, 82 juta. Bang, apa kabar? Bang Atta, apa kabar? Oke, saya Alhamdulillah baik. Boleh tahu hari ini ada kunjungan ke Bang Atta. Jadi gini, saya baru pulang dari Bali. Saya tiba-tiba, Alhamdulillah Allah kasih rejeki. Saya nempatin rumah baru. Nampatin rumah baru. Rumah baru itu, Alhamdulillah lumayan cukup luas ruang tamunya gitu kan. Saya kebetulan pengen beli karpet. Dan memang saya lebih senang melesehan gitu di lantai ya, daripada saya harus duduk di kursi. Kursi juga ada, tapi kebetulan saya punya banyak temen. Saya ingin cari karpet, direkomendasikanlah ke karpet Arbarqah ini. Ini juga pertama kali saya kenal beliau. Dan ternyata memang beliau ini langganannya artis, artis sohor-sohor semua. Ada Bekang Sule, ada Raffi Ahnede. Ada itu juga, Baimuang. Ada Baimuang. Cuman ada satu yang ada, Dewi Persik agak ada? Ada, ada di situ boleh. Oh, di situ. Kayaknya saya tanya di situ kan foto-foto, ada Mami Depi gak sih? Belum, kayaknya belum gitu. Mungkin nanti kalau saya kasih tau, kalau nanya-nanya rekomendasi nanti saya bawa ke sana. Nah, setelah sampai sini melihat begini banyak karpusang. Suka saya, dan ternyata memang, kebetulan memang saya bukan kolektor karpet ya, tapi saya senang dengan karpet. Hampir kalau setiap saya pulang umroh, itu saya pasti beli sajadah. Dari Madinah gitu kan, atau dari Mekah gitu. Ternyata, begitu saya datang ke sini, ternyata karpet yang paling bagus adalah dari Persia. Benar, kan? Bisa dijelaskan kenapa harus dari Persia? Persia itu adalah di Jawa Tengah. Eh, di Jawa Tengah. Bercanda-Bercanda. Itu mah Persi. Persia itu pertama karpet itu mulai dari Iran. Seperti tadi saya cerita, karpet itu mulai dari Persia, karena raja itu agak sombong orangnya. Dia galak sama pegawainya. Dia bilang, bumi ini tidak pantas untuk persia. Itu asal mulanya terbentuklah karpet, ya? Betul, katanya bumi ini tidak pantas, saya injek langsung. Bikin sesuatu, bisa saya injek dulu. Mereka bilang, kalau kita bikin sepatu, cari di mana batu-batunya. Mendingan kita bikin karpet yang bagus, yang mewah, gitu. Jadi, bikin yang mahal, gitu. Itulah asal mulai karpet, ya? Oh, jadi itu yang paling bagus itu Persia. Persia, gitu. Itu kenapa sih Persia bagus itu? Emang karena dari bahan apa? Dari satu, dari tumbuh-tumbuhan. Awalnya. Awalnya dari tumbuh-tumbuhan, dan itu bikinnya pakai tangan. Dalam satu inci ada 350 ikat. Ikatnya pakai tangan. Itu paling diikat, ya, ikatnya. Ada yang lebih bagus lagi. Nah, dan di sini koleksi-koleksinya, yang model seperti itu ada? Pokoknya karpet jenis apa saja ada, kok? Semuanya ada komplit di sini, ya? Karpet rumah, karpet kantor, apapun orang mau karpet yang bersejarah, karpet yang kolektor, koleksi, semua ada. Nah, dengar-dengar. Beliau ini juga punya salah satu koleksi, koleksi karpet yang, apa namanya, yang memiliki sejarah. Ini beliau ini dikasih karpet yang konon katanya. Ini dari kerajaan. Jadi, nanti kita kasih lihat, ya. Jadi, tadi saya sebelum teman-teman datang ke sini, dikasih lihat, itu bisa diceritakan, itu karpet sejarah dari mana, dikasih oleh siapa? Betul, oleh teman saya, teman baik saya, dia tinggal di negara Persia juga. Dia ambil dari keluarga Muhammad Raza. Dia itu negara Persia juga. Persia. Dari Persia, itu yang pakai raja itu, nama raja itu Muhammad Raza. Dan dikasihlah, ya. Dikasihlah, ya. Awal mulanya dikasih ke bapak dulu. Langsung kasih ke saya. Langsung sebagai hadiah gitu ya. Betul, karena orang karpet itu nggak bisa nilai harga. Kalau kita bilang, boleh nggak 3 miliar itu, namanya kita jilakin karpet. Itu nggak pantas untuk nilai harga. Yang penting kita menghargai karpet itu. Nah, pengen tahu nih, kalau kita mau beli karpet itu, karpet yang berkualitas itu seperti apa sih, ciri-cirinya. Mungkin bisa dikasih lihat. Bisa dikasih lihat. Bisa dikasih lihat. Kalau kita lihat karpet ini kan begini. Ada bendanya aja dibawa ke sini. Mungkin bisa dibawa ke sini lah, karpet yang kualitas bagus. Boleh nggak bisa dikasih lihat? Tolong dong, abang-abang yang bantuin karpet yang bagus. Ayo ambil karpet persia dari belakang. Sambil nunggu nih. Bang Ipul, kalau Bang Ipul sendiri senang motif yang seperti apa sih? Saya tuh kalau untuk karpet, karena saya paling saya lebih ke arah ini ya. Lebih ke arah, kalau buat saya semua karpet sama di mata saya gitu. Nggak terlalu memikirkan corak bagaimana gitu. Yang penting karpet itu adalah karpet yang nggak gatel. Karena kanan suka ada karpet yang gatel loh. Ini coba kita lihat karpet, ini salah satu karpet. Saya punya karpet di rumah, makanya saya mau ganti. Itu karpet nggak pernah dicuci. Iya, bawah sini bisa loh. Bisa ya? Bisa, ada cuci khusus. Jadi ini coba lihat. Ini karpet bagian belakang loh. Ini yang kualitas bagus? Termasuk yang bagus. Termasuk yang bagus. Oke, ini yang bawahnya ya? Iya, bagian belakang. Karpet itu kalau malah sampai dari belakang dulu. Oh, dilihat dari belakang dulu. Makin padat, makin bagus. Makin tonton. Emang semua rata-rata gitu. Orang-rata gitu. Orang-rata gitu. Orang-rata gitu. Oh, karpet di rumah saya nggak kayak begini. Tadi bagus itu ya? Enggak, enggak. Gak tau. Itu tiker namanya bukan karpet. Itu karpet beneran. Kok tiker sih? Ya tiker mah saya tahu. Enggak bener. Memang bahannya tuh nggak begini. Ini mah halus banget. Berapa harganya kemarin beli itu? Dikasih. Enggak kan ya, Edun. Itu dikasih kalau nggak salah. Waktu saya pindahan rumah juga. Dapat ade itu gitu ya. Cuma yang lebih dikasih. Itu sudah hampir sekitar 10 tahun. Oh, lama banget. Tapi nggak sehalus ini loh. Ini halus banget loh. Nah, ini termasuk karpet yang... Kian bagus gitu. Ini kisaran harga berapa? 3 juta setengah juta. Wow. Murah banget loh. Wow. 3 juta setengah ya. Kalau bro bilang, Wah, orang lain gimana? Tapi kalau saya... Sumpah deh, saya... Maksudnya, mungkin karena saya... Ini ya, maksudnya, Tidak terlalu mengoleksi. Jadi kalau... Ya, bukan kurang gaul namanya. Memang kurang gaul, Makanya saya nggak gaul sama karpet. Makanya begitu. Ada harga karpet 3 juta setengah dan itu bukan termasuk yang mahal ya. Ini, maaf ya, bukan saya somong ya. Masih segini, bro. 3 juta setengah baru segini. Bumada apa-apanya. Gila, bukan. Maksudnya kan namanya barang, ya kan? Beda-beda. Ada barang yang bersejarah, Ada barang seni, Ada barang yang... Ini versi ya? Versi ya gitu. Jadi ini handmade? Bukan, mesin. Oh, ini mesin. Itu mahal sih. Bukan mahal mesin. Cuma dong yang dari sini, Bikin teliting yang detail. Yang detail yang coba bagus gitu. Jadi mesin juga ada yang mahal ya? Pengen liat yang handmade dong? Bisa ga? Liat dong apa beli juga? Beli lah. Saya kali ini beli deh. Udah deh. Tapi harganya ya. Oh, liat yang handmade. Yang bikinan tangan. Tapi lebih pul, Sejak apa suka pilih karpet? Saya sejak dulu suka. Tapi ga terlalu maleksi gitu. Jadi, ya makanya... Saya juga baru tau gitu kan. Pilih karpet. Ternyata banyak jenisnya gitu. Ada tuh yang bahannya kayak rami ya? Yang sutra. Bukan. Kalau sutra tadi tuh halus, itu sutra ya? Bukan. Nah, ini nih. Ini karpet-karpet ini. Ini kalau handmade tuh lemas begini ya? Iya. Kalau yang tadi tuh kaku. Nah, ini kalau ga salah, ini ada dua dimensi nih kalau ga salah. Ini karpetnya, jadi kita lihat dari sudut pandang sebelah kiri, merah biasa. Begitu kita pindah, itu kayak berubah warna. Namanya, ini kenapa bisa begitu? Karena ini sudut. Jadi ini ada becara aja gitu. Ini bahannya sutra? Sutra itu. Tapi bukan satu persen. Hampir 8 persen. Yang ini berapa harganya? Kurang lebih? Tadi 3,5 juta aja kaget. Apalagi ini. Berapa ini coba-coba? 82 juta. Astaghfirullahaladzim, 82 juta. Mending beli rumah. Kalau beli rumah dimana yang ada 82 juta? Ada di kampung-kampung. Tapi ya namanya kalau orang udah suka mah. Tapi ini banyak manfaatnya ya. Nama kayak tanah, Makin jepang makin naik harganya. Ini bisa dijual lagi nih? Dijual lagi. Dijual lagi. Kalau ini 20 tahun udah bosan, boleh jual ke saya lagi. Serius? Kalau naik harganya. Beneran? Beneran. Ini ada kamera, main bohong. Pernah? Ada customer kayak gitu? Pernah, pernah. Nah itu menyusut apa naik harganya? Naik. Tapi tergantung kurnisi karpet. Yang kadang-kadang yang bikin ini, ini yang rontok. Ini rontok, ini gak bagus. Tapi kalau ini misalkan hampir ini, bisa perbaiki lagi tinggal lagi. Oh, kalau depannya rontok gak bisa? Bisa sih, bisa. Tapi lebih lama kerjanya. Saya baru tahu loh, bisa karpet bisa dijual lagi loh. Jadi kalau misalkan dari sini gigit tikus, bisa rajut lagi. Tuh kan? Mungkin juga teman-teman semua di sini, mungkin baru tahu juga ya, ada karpet bisa dijual balik ya. Tapi orang yang koleksi tau lah. Yang kolektor lah ya. Nah ini biasanya dipakai untuk dimana nih? Tergantung orang. Tergantung orangnya gitu. Ada yang pakai di kamar, kan ada yang pakai untuk rontok. Tuh. Tapi sayangnya kalau di jangka pakai spadmo, itu tetap lebih mahal kok. Manusia lebih mahal daripada karpet ini. Ya maksudnya kalau... Karpet semahal berapa kan harus di jangka di kaki. Iya sih, tapi kan kadang-kadang yang pakai sepatu gitu kan. Yang di rumah-rumah, yang biasa rumah-rumah yang pejabat tuh, keinjak-injak sayang. Kalau saya tuh kalau melihat karpet, bawaannya pengen lepas sepatu, eh ya, melepas kawas kaki. Itu mungkin lebih sering ke masjid kali. Iya mungkin ya. Ini 82 juta loh, segini loh. Tapi ini rumah-rumah. Oh, masih ada lagi. Ada. Tapi saya enggak mau ke test. Biasanya doang enggak beli-beli gitu. Ya kan, ini kan sekalian edukasi. Oh gitu. Ya kan, ya enggak ngasih tahu bahwa... Keluarkan lagi yang lebih mahal. Pengen tahu yang lebih mahal. Pengen lihat. Ini harga karpet 82 juta. Diskon enggak? Enggak pakai diskon. Satu perik pun enggak mau kurangin. Karena saya maunya jujur. Mau diskon? Mau diskon enggak? Jualan-jualan 200 juta. Oh, sama aja bohong ya. Iya, tapi kita juga... Memang ada gitu untuk ngejualan kayak gitu. Kan orang karpet itu terkenaan jangan diskon besar-besar. Oh gitu ya. Oh dulu dulu. Tapi sekarang beda. Kalau di toko bar cut ini, jujur apa adanya harganya? Segitu-segitu ya. Selamat menikmati.